Jamu, minuman kesehatan tradisional ini sekarang naik kelas. Jika dulu dijualnya sambil digendong, sekarang jamu sudah mulai masuk ke kafe-kafe. Seperti yang ada di Sokoharjo berikut ini, kombinasi jamu akan berpadu dan menghasilkan rasa yang enak. Maka tak heran jika kafe jamu ini juga ramai didatangi anak-anak muda. Rasanya unik, segar, dan menyehatkan. Jamu namanya. Minuman tradisional ini sudah lama dipercaya punya banyak kesehatan. Diolah dari rempah-rempah, jamu sudah eksis dari zaman nenek moyan. Nah, seiring waktu, jamu pun mulai naik kelas. Gak cuma dijual keliling sambil digendong, jamu juga mulai masuk ke kafe. Seperti kafe jamu di Sokoharjo yang ada di Pasar Nguter ini nih, yang menawarkan 11 varian rasa jamu. Makin kekinian karena jamu dimix dengan cenok, lidah buaya, dan nata dekoko. Diminum hangat atau dingin, enak. Gak heran nih kalau akhirnya banyak milenial yang betah ngumpul di sini menikmati jamu. Di sini lebih, saya lebih enak sebetulnya gak kayak jamu-jamu-jamu dulu yang kayak pedes kek, ros, jahe, jahe, jahe. Enak kalau buat ukuran anak muda tuh masih bisa disimpanin. Kafe jamu ini merupakan hasil kerjasama Pemkap Sokoharjo dan produsen jamu lokal. Gak usah khawatir karena seluruh minuman telah mendapatkan izin edar dari Badan Pong. Nah kalau kami ini konsep misalnya kuning rasem dicampur dengan lidah buaya atau dengan jeli sehingga rasanya kan bisa lebih mix. Atau ada lagi namanya donlokan, itu beras kencur ditambah dengan cendol dan gula jawa. Kafe jamu ini diklaim menjadi yang pertama di Indonesia. Targetnya menjadikan kecamatan Nguter sebagai sentra jamu. Baru diresmikan oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, kafe ini bisa jadi percontohan bagi daerah penghasil jamu. Karena ini baru pertama saya minta nantinya bisa ke depannya itu bukan cuma satu, tapi juga dua, tiga, empat, lima bahkan sebanyak mungkin. Mendorong UMKM, disukai anak milenial dan ikut melestarikan kebudaya jamu atau minum jamu. Segelas jamu di kafe ini harganya mulai dari Rp6.000 sampai Rp10.000. Murah meriah, sehat dan higienis pastinya. Prasetyawati melaporkan untuk NET.